Hewan Marsupial Istilah marsupial diambil dari kata marsupium, yang artinya adalah kantung. Semua hewan marsupial adalah mamalia, itu artinya mereka berkembang biak dengan melahirkan, dan termasuk binatang menyusui. Binatang marsupial memiliki masa kehamilan yang sangat singkat, tak lebih dari 5 minggu saja. Saat dilahirkan, keadaan bayi marsupial masih sangat lemah, dan bayi marsupial akan lebih aman jika berada di dalam kantung ibu mereka selama beberapa minggu. Sehingga bisa mendapatkan kehangatan dan perlindungan dari predator, serta lebih mudah untuk menjangkau puting susu ibunya. Lebih dari setengah populasi binatang marsupial ini hidup di benua Australia. Sebelum video dilanjut, yuk klik subscribe, like, and komen ya. Kangguru Kangguru adalah hewan mamalia yang menjadi ciri khas dari benua Australia. Zaman dulu, orang-orang pribumi aborigin di pedalaman Australia menamakan hewan unik ini dengan nama gangguru, yang berarti, hewan cepat berwarna abu-abu. Kangguru mempunyai dua kaki belakang yang kuat, telapak kakinya yang besar didesain untuk meloncat. Kangguru biasa melompat dengan kecepatan 20-25 km per jam. Tapi mereka bisa melompat hingga kecepatannya dijadikan 70 km per jam. Kangguru diketahui memiliki otot tungkai atau bisep yang kuat, dan sekarang telah diketahui bahwa otot tersebut selain digunakan untuk berkelahi, juga digunakan untuk memikat betina. Kualabi Kualabi dan kangguru adalah sama-sama hewan mamalia dari kelompok marsupial atau hewan yang betinanya memiliki kantung perut. Kantung ini berfungsi untuk membawa anak yang dilahirkan oleh hewan marsupial ini. Keduanya memiliki kaki belakang yang besar yang berfungsi untuk melompat. Keduanya sekilas sangat mirip karena berasal dari ordo dan famili yang sama. Namun, keduanya ternyata memiliki perbedaan yang signifikan. Kangguru adalah hewan yang besar sekali bertubuh tegap. Sedangkan wallabi adalah hewan kecil yang condong membungkuk. Tinggi wallabi kurang dari 1 meter dengan berat kurang dari 20 kilogram. Wallabi adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan. Hewan ini aktif mencari makanan, seperti rumput, ugi, tunas, dan daun, pada siang hari. Sugar Glider Sugar Glider termasuk hewan marsupial dari keluarga mamalia. Hewan ini betinanya mempunyai kantung perut seperti kanguru. Sugar Glider juga termasuk hewan nokturnal, yaitu hewan yang cenderung aktif di malam hari. Sugar Glider sangat imut dan menggemaskan, lucu dan juga pintar. Banyak orang yang menjadikannya binatang peliharaan seperti kucing atau hamster. Hewan ini mempunyai bulu abu-abu dan berwarna krem di dadanya, dengan garis hitam di sepanjang tulang belakangnya. Ekor Sugar Glider digunakan untuk penyeimbang ketika meluncur. Koala Koala adalah salah satu binatang berkantung atau marsupial khas dari Australia. Kata koala bersumber dari bahasa pribumi Australia yang berarti tidak minum. Koala sebenarnya minum cairan tetapi sangat jarang, sebab makanannya, daun ekaliptus, sudah berisi cukup cairan sehingga koala tidak perlu turun dari pohon untuk minum. Koala memiliki bulu yang tebal dan lembut, telinga yang besar, kaki tangan yang panjang, dan dilengkapi dengan cakar yang besar dan panjang untuk membantunya memanjat. Koala Koala adalah salah satu dari hanya beberapa mamalia yang memiliki sidik jari. Koala adalah salah satu dari beberapa mamalia yang memiliki sidik jari. Sidik jari koala sangat mirip dengan sidik jari manusia. Tasmanian Devil Tasmanian Devil Tasmanian Devil adalah mamalia yang terkenal dengan sifatnya yang agresif. Memiliki bulu kasar berwarna coklat atau hitam dan tubuh kekar yang membuat mereka tampak seperti bayi beruang. Sebagian besar Tasmanian Devil memiliki garis atau tambalan putih di dada dan bintik-bintik terang di sisi atau ujung belakang. Mereka memiliki kaki depan yang panjang dan kaki belakang yang lebih pendek sehingga mereka berjalan dengan lamban seperti babi. Tasmanian Devil termasuk kelompok marsupial karnivora, mereka bertahan hidup dengan memakan mangsa kecil seperti katak, burung, ikan, dan serangga. Wombat Wombat adalah mamalia besar, gemuk, dan berkantung yang berasal dari Australia. Wombat betina memiliki kantung yang disebut marsupium yang memiliki putih. Bayi wombat biasanya akan disimpan dalam kantung tersebut. Wombat menggali liang dengan gigi depan seperti binatang pengerat dan cakar yang kuat. Hewan ini memiliki sistem metabolisme yang sangat lambat, sehingga membutuhkan waktu 14 hari untuk mencerna makanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!